Dudung Abdul Rahman dipercaya menjabat sebagai penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran Dudung telah dilantik sebagai penasihat khusus Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024 Alhamdulillah ini saya ucapkan terima kasih tentunya yang pertama kepada Allah SWT yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden Pak Prabowo Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menceritakan ketika menjabat sebagai pangdam jaya dan harus menghadapi masa front pembela Islam atau FPI dan pendukung Habib Rijik Sihab Ada bar baju loreng menurunkan balai Hoa Habib Rijik Itu perintah saya, itu perintah saya Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi Perintah saya itu Jangan seenaknya sendiri Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar Tidak ada itu Jangan coba-coba pokoknya Jangan coba-coba Kalau perlu FPI, bubarkan aja itu Bubarkan saja itu Aksinya ketika itu memerintahkan anak buah untuk mencopot Baliho bergambar Habib Rijik menjadi sorotan sampai mendapat banyak kritikan tajam hingga sosok dudung mendapat julukan Jenderal Baliho Jenderal Baliho mana yang kemarin menurunkan balai Hoa Habib Rizik Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI Kok gak kelihatan di Smeru, ha? Mana? Kok gak kelihatan di Smeru? Kok mana FPI yang ada di sana? Kok gak ada poster dia di sana? Yang ada? Kok Baliho- Baliho Habib Rizik yang ada di Smeru? Kemanusiaan, bantu masyarakat Betul? Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antaragama, antar suku yang menjunjung tinggi Indonesia yang inklusif dan toleran Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang gak melihat, berkeyakinan Gus Nur itu muta mata, juga muta hati Gus Nur itu muta mata, juga muta hati Organisasi Bacingan Tulis aja Bacingan Saya bilang begitu Bunuh semua pendeta yang terlihat Takbir Siap berjihat Siap berjihat Berani bunuh pendeta-pendeta Radikal Berani habisi Kristen Radikal Takbir Saya dengar Yaimaman Dari BKB Majaleka Atau Jawa Barat Atau DPP Itu masuk rumah sakit Gara-gara itu Sedara polisi mengaku telah mengantongi 5 nama tersangka Dalam kasus penyerbuan di Monas, Jakarta kemarin Namun polisi menolak menyebutkan identitas mereka Di tempat terpisah Front Pembela Islam menyatakan Siap melakukan perlawanan dalam kasus ini Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi Mengusut kasus penyerbuan FPI Atas masa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban Polisi mengakutlah mengantungi 5 calon tersangka dalam kasus ini Jadi kita sudah mengidentifisir Sementara ada 5 Yang kita bisa masukkan kategori sesuai persangka Untuk kita lakukan pemeriksaan Pernyataan polisi disampaikan Usai menemui sejumlah tokoh Lembaga swadai masyarakat Di kantor Markas Besar Kepolisian Jakarta Di tempat terpisah Pimpinan Front Pembela Islam Menggelar konferensi pers Di kediaman Rizik Siam Di kawasan Petamburan Jakarta Barat Mereka menyatakan perlawanan Atas rencana penangkapan anggotanya Sekarang untuk penangkapan terakhir Kami akan melakukan perlawanan Kami menyuruhkan kepada Presiden Jangan dituap-duap ikut ngomong-ngomong Tangkep-tangkep-tangkep-tangkep Bubar-bubar-bubar-bubar Bubar ini Ahmadiyah Dan saya ingatakan Kalau Ahmadiyah dibubarkan Begitu kepres Terbit Katakanlah misalnya dua hari atau tiga hari lagi Yaitu berarti hari Rabu Hari Kamis silahkan tangkap saya Munarma Pemiliran Rabu Pelakukan lima Oman delat ya Oman Islam Penyerbuan atas aliansi kebangsaan Untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan AKBB kemarin Menuai kecaman Sejumlah korban mengalami luka Dan dirawat di rumah sakit Akibat penyerbuan ini Db. Puntak 6 Melaporkan dari Jakarta Kalau Yang pegang urusan itu penakut ya begini Maksudnya kan dia yang Mengobrol abri Kok malah jadi kita yang diobrol abri Sebentar itu sembilan orang Masih dirawat di rumah sakit Akibat penyerangan FPI Ke masa aliansi kebangsaan Minggu siang kemarin Sebagian besar Mengalami luka serius Akibat pemukulan Dan terkena benda tajam Termasuk seorang wanita Yang harus dirawat Karena menderita Gegar otak Oming masih terbaring lemah Hasil pemeriksaan dokter Menyatakan ia menderita Gegar otak Akibat pemukulan Benda tumpul Oming mengaku tidak habis pikir Mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti Berubah menjadi penyerangan FPI Terhadap masa Tanpa mandak usia Dan jenis kelamin Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri Itu ibu Anak kecil Anak kecil Didorong Dihantam Dibenturkan kepalanya Bahkan orang yang sudah berdarah Darah pun masih tetap Diansam gitu Membawa bambu Saya melihat dengan ke mata kepala sendiri Ada orang yang membawa senjata gitu Senjata-senjata pipa gitu Pipa ledeng Kecil itu Bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bandera Dan nanti harus ditangkap semuanya Kita Usara kurangku Saat ini saja semuanya Siapa yang mana itu Apa itu Demo-demo dan ikuti Yang begituan Tindakan-tindakan berumlah Kekerasan masa FPI ini Juga dirasakan oleh aktivis Nasatul ulama Guntur Romli Yang menceritakan pengalamannya Saat di besok busdur Saya sih kalau bisa di tempat sih Itu selamat Yang tak bisa Bisa tibu-ibu sama anak-anak Dipukul itu Itu umur tiga tahun itu Akhirnya saya mau kalemin gitu Terus ya Mereka tasan ya Mereka tasan ya Mereka tasan ya Mereka semakin kalam Terjalan saya itu pak Saya kan pakai Kaos busdur nih Kau kabar busdur Terus ada gambarnya apa Puluhan orang sempat Merasakan kekerasan Yang dilakukan masa FPI Di halaman Monas Sampai petang ini Sembilan orang masih Dirawat intensif Di rumah sakit Selain mengalami luka fisik Tentulah Peristiwa ini menimbulkan Trauma mendalam Sebagai korban Kenapa Ormas Kristen yang radikal Kok tidak dibubalkan Betul Allahu Akbar Allahu Akbar Marilah kita bangun Masa depan bersama Marilah kita menganggap Rekan-rekan kita Walaupun berbeda Suku Berbeda agama Berbeda partai Berbeda golongan Kita adalah Sama-sama Anak Indonesia Di mata dudung Tingkah masa FPI Maupun pendukung Habib Rizik Dirasa tak pantas Banyak kata-kata Seruan jihad Dan revolusi Di Baliho Bahkan sampai ada Yang menyembah Baliho bergambar Habib Rizik Dudung juga mempelajari Melalui video Terkait apa saja Yang dilakukan Rizik Sihab Baginya Sikap Rizik Sihab Menjelek-jelekkan Presiden Jokowi Sebagai tindakan Yang tak pantas Bahkan dudung mengaku Sampai mendidih darahnya Mendengar Habib Rizik Saat menghina Sosok Presiden Jokowi Siap turunkan Jokoduk Siap turunkan Jokoduk Siap lenserkan Jokoduk Takbir Mengangkat penasihat Khusus Presiden 3 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman S.E.M.M. Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Saudara Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman Menanggapi kritikan terhadap Aksi penurunan Baliho Pimpinan FPI Rizik Sihab Yang dilakukan oleh Anggota TNI Menurut Pangdam Jaya TNI ikut menurunkan Baliho Habib Rizik Karena Satpol PP Mendapat hadangan Dari Ormas Front Pembela Islam FPI Karena nurunkannya Pol PP Kemudian di Hadang oleh FPI Kemudian didemo Suruh masang lagi Lah emang dia ini siapa Dia ini siapa Organisasi apa Ya Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP Kok Pemerintah itu Jelas Organisasinya Ya Strukturnya sudah jelas Kok bisa takut Sama mereka Ya Mereka itu siapa Saya tidak ingin Ada keresahan-kerasaan Dengan membuat Aturan-aturan Yang menurut Dianya sendiri Ini negara hukum Harus ada ketetapan Hukum yang benar Untuk ke depan Kita ya Himboan-himbauan Kepada mereka Kita sampaikan Biar dia Paham tentang Hukum yang berlaku Bukan hukumnya dia Hukum yang berlaku Di pemerintahan Negara Republik Indonesia Kasus Jenderal Dudung Abdurrahman Mendadak Delaporkan ke pusat Polisi Militer Angkatan Darat Sebelumnya Koalisi Ulama Habib Dan pengajara Anti penodaan agama Berencana melaporkan Jenderal Dudung Abdurrahman Namun Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Atau LKAP Rudy Eskamri Menilai Laporan tersebut Tidak akan ditindak lanjuti Mengingat Jenderal Dudung Tidak bersalah Laporan terhadap Jenderal Dudung Terindikasi untuk Sekedar Cari panggu Sebab koalisi Yang terbentuk Memiliki Kedekatan khusus Dengan Habib Rizik Syihab Dan Front Pembela Islam Menurut Rudy Jenderal Dudung Abdurrahman Memang terkenal Tegak lurus Dalam memperantas Kelompok intoleran Hal tersebut Terbukti Ketika Kasat Dudung Abdurrahman Menjadi Pangkosrap Ia Berani menurunkan Baliho HRS Dan FPI Pada Pada masa itu Kita mengendaki Kehidupan demokrasi Harus demokrasi Yang khas Untuk Indonesia Demokrasi Yang berasal dari Sejarah Dan budaya kita Demokrasi Kita harus demokrasi Yang santun Harus demokrasi Yang sejuk Demokrasi Yang damai Demokrasi Dimana Berbeda pendapat Harus Tanpa Permusuhan Demokrasi Kita Harus demokrasi Yang menghindari Kekerasan Siap habisi mereka Siap Sikat mereka Siap Angkat senjata Siap Revolusi Tak Bang Jangan Cuma dipinjara Nawa saya Jiwa saya Darah saya Harga saya Murah Harganya Untuk Bangsa Dan Rakyat Indonesia Semua masyarakat Singgawang Siap Bela Indonesia Siap Bela bangsa Siap Parti Demi Islam Siap Parti Demi Islam Siap Parti Demi NKRI Siap Parti Demi Merah Putih Siap Binasan Demi Pancasila Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman Dilaporkan Koalisi Ulama Habaib Dan pengacara Anti Penodahan Agama Ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Dudung Dilaporkan Terkait Pernyataan Tuhan Bukan orang Arab Yang dinilai Menodai Agama Pernyataan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman Di Podcast Deddy Korbusier Kembali Mencuri Perhatian Kalimat Tuhan Bukan orang Arab Yang dilontarkannya Kembali Dipermasalahkan Elemen Masyarakat Atas nama Koalisi Ulama Habaib Dan pengacara Anti Penodahan Agama Atau Kuhap Apa Laporkan Dudung Ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Atau Pusboan Pernyataan Dudung Bapak Dudung Entah selaku Pribadi Entah selaku Kasat Kita anggap Telah melakukan Pelanggaran hukum Dan contoh itu Ada Yaitu Ade Armando Yang menyatakan Sama Dengan Jenderal Dudung Menjadi Tersangka Tapi jangan Tidak Ya Kudusnya Tuhan itu Bukan orang Apalagi Orang Arab Bukan Persis Jadi Pernyataan saya Sama Seperti Pak Saya Pak 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 Bisa 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 Kita Kalau Hal-hal yang Krusial Misalnya Kalau Saya Berdoa Misalnya Saya berdoa Alhamdulillah Saya Kira Alhamdulillah Saya Bisa Bisa Bukan Selamat Tetapi Kalau Doha Allah Saya Ini Membantu Orang Allah Saya Ini Menolong Saya Cita-cita Satu Deli Pulut Saya Ini Menolong Orang Saya Menolong Orang Karena Dengan Tuhan Bahkan Tuhan Berikan Untuk Orang Orang Yang Kemal Jadi Membahas Isu Radikalisme Dudung Menambahkan Apabila Seseorang Berbuat Baik Maka Akan Mendapatkan Kebaikan Begitu Juga Sebaliknya Jadi Apa yang terjadi Dalam diri kita Itu Sebenarnya Identit Dengan Apa yang Kita Buat Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang Menghindari Kekerasan Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang Menghindari Adu Domba Jangan Berikan Pang Gong Kepada Orang Yang Suka Ngadu Domba Habaib Dan Ulama Setuju Kalau Mereka Punya Panggung Bubarin 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 Saya Tanggungjawab Dunia Akhirat Siap Bubarkan Siap Bubarkan Mereka Masuk Kampung Kita Usir Usir Maju Maju Satu Langkah Untuk Melawan Para Habib Kami Maka Kami Umat Islam Kami Para Santri Maju Seribu Langkah Untuk Melawan Kalian Allahuakbar Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang Menghindari Hasut Menghasut Habib Prinsik Beliau Di masa Tua Organisasinya Dibubarkan Enam Laskarnya Enam Muridnya Enam Pengawalnya Wafat Tata Sudara Di Bantai Ditembak Dibunuh Penjahat Biadab Bangsat Siap Tawan Sembilan Naga Siap Hancurkan Sembilan Naga Siap Ngan Sembilan Naga Tampung Waktu Kita Bahkan Kita Digolongkan Lebih Rendah Dari Anjing Banyak Papan Papan Dimana Disebut Honden And Inlander Verboden Honden And Inlander Verboden Terus Kalau Habib Cinta Kenapa Habib Gebukin Dua Orang Itu Dua Orang Anak Kecil Yang saya Pukulin Habib Palsu Yang Nipu Ratusan Juta Udah Punya Anak Terus Saya Pukulin Depan Orang Tuanya Lagi Tapi Tetap Orang Orang Yang Pengan Anak Pengan Anak Terus Nama Asli Apa Ngaku Apa Ngaku Alatos Intis Apa Namanya Abdul Jabbar Waktu Di Bali Ngaku 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 Sebagai Habib Habib Harbin Smith